Jelajah Oku Timur Kato-kato ini pecahnya cocok untuk menggambarkan perjalanan Mang Dayat bersama tim penelitian dari Universitas Terbuka Palembang Mang Dayat bersama tim melakukan penelitian terhadap marga-marga yang ada di Oku Timur Untuk sekarang ini kita mulai di Oku Timur dulu Yang insya Allah kedepannya kita akan ke daerah-daerah lain di Sumatera Selatan ini Yang membanggakan rewang Mang Dayat ini wong-wong hebat galo Ada Dr. Deddy dari Universitas Sriwijaya Ibu Menta dari Universitas Terbuka Bapak Reddy dari Universitas Terbuka Kakanda Kemasari Panji dari Uen Raden Patah Kakanda Gianto dari Universitas Pegeri Palembang Dan pastinya ada Mang Dayat Video kali ini Mang Dayat akan mencerita ke Kak Mano perjalanan kami selama penelitian ini Dan apa bayang kami gawih ke Kano itu Peh melok Mang Dayat Dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Semua kedamaian Kepenjuru dunia Senyum Sriwijaya Petua bijakmu Malkota Senyumunan indah Adalah senyum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Karena masyarakat komeringi itu Dinaungi oleh sistem pemerintahan marga sebelumnya Mereka ini justru Sistem ini tuh sudah ada tuh berabad-abad jauh sebelum Indonesia Merdeka Bahkan sebelum kolonial Belanda Jadi disitu sudah ada tuh namanya sistem ekonomi, politik Nah ini nih yang pengen kami gali terkait penelitian atau riset yang kami lakukan Nah saya dari Universitas Terbuka Dengan mengajak teman-teman dari Unsri Kemudian dari UIN Raden Patah Juga dari PGRI Ingin menggali lebih jauh Bagaimana sebetulnya sistem pemerintahan tersebut Pada masanya berlaku Jangan-jangan jika ada aspek pembangunan yang Belum tentu semuanya bisa berjalan dengan baik Salah satunya karena tidak berbasis Atau tidak menggali Atau jangan-jangan juga memang masyarakatnya Masih belum bisa mengikuti proses pembangunan Akibat adanya shock culture Dari perubahan sistem marga Kemudian berubah menjadi sistem yang ada yang kita kenal sekarang Nah salah satu hal yang sangat menarik dari penelitian ini adalah Selain kita bisa mendapatkan temetaan marga-marga yang ada di sepanjang jalur komering Juga tentunya kami ingin membuat suatu output atau produk adalah Buku tentang marga-marga di jalur komering Yang isinya tentu bisa kita lihat dari berbagai perspektif Ada yang melihat dari sejarah Ada yang melihat dari politik Sosialnya ekonomi Maupun dari sudut geografinya Saya rasa ini menjadi satu hal yang Sangat menarik bagi generasi sekarang Selain itu tentunya kami ingin juga Mengseminarkan ya Mengseminarkan ini Sehingga masyarakat akan Lebih banyak tahu Lebih mengenal Bagaimana sih sesungguhnya Budaya komering itu Oke terima kasih Apa kabar Mangcewice? Salam sedulur dari Mang Dayat Penelitian ini kami lakukan selama 4 hari Menelusuri marga-marga sepanjang Oku Timur Penelitian pertama kami langsung menuju lokasi Yang disebut dengan marga paku sekunyit dan juga bunga mayang Nah Mangcewice inilah salah satu rumah pesirah di Paku Sekunyit Nah ini rumahnya Nah disinilah dulu pusat pemerintahannya di Paku Sekunyit Sekarang rumah ini sudah kosong Perkantoran Temp Kapu Sekunyit itu Itu Tanah milik marga paku sekunyit Termasuk sampai di kota-kota baru Dupat 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 Kota-kota keluarga sini Halong Menghadap raja itu Disini tepat dulunya Kepadung Kepadung Jadi yang ada duduk-duduk disini Duduk-duduk disitu Ini namanya cana Dia lebih kecil daripada kelomp Dan fungsinya ini untuk mengumumkan Baik berita duka Maupun berita suka Pada masa marga di daerah paku sekunyit ini Mangce Bice Mangdayat sampai disini sudah kemaleman Jadi sekarang ini Kurang lebih jam 11 malam Baru nyampe disini Sudah kabus keliling-keliling Jadi ini adalah Rumah dari mantan pesirahnya Marga Bunga Mayang Nah Mangce Bice Kita cek tadi Dokumen-dokumen yang tersimpan Yang masih ada tersimpan disini Memang pesirah-pesirah dulu itu Punya ilmu yang banyak ya Dari teknologi pertanian Teknologi mesin Pompas segala macem Itu mereka pelajari Ini catatan itu ada Mangdayat juga lihat catatan-catatan Dari catatan pengadilan Segala macem Cek Manok Kondisi wilayah ini Dan ada hubungan Dengan pagar alam Dengan palebar Dan sebagainya Nah inilah Kondisi rumah pesirah Marga Bunga Mayang Terima kasih Senyum Senyum Sriwijaya Ketua bijakmu Makokra Senyum Munan indah Adalah senyum kita Senyum Sriwijaya Hari kedua kami berkoordinasi Dengan pihak-pihak pemerintah Kabupaten Menuju kita Nangucak daerah uang Assalamualaikum dulu Sampai punya wilayah Asal muatanya Orang pemerintah yang datang ke Waktu di murid ini Jadi itu Nah Nanti pengaruhnya Dari laikkan yang berkata Dari Apa ya Keturunan skala Bagaimana Dari sisi lain Bagaimana Nanti dicampurkan Mana sih yang lebih kuat Bagaimana sih yang lebih kuat Dari sisi lain Dari sisi lain Dari sisi lain Dari sisi lain Selanjutnya Tim kami Menuju pulau negara Dan sudah Membuat janji Untuk berdiskusi Dengan tokoh-tokoh adat Yang bertemu Di rumah adat Muatlah Kutimazga Bisa digambarkan Bahwa Oku Timur ini Sebetulnya punya budaya juga Yang layak Untuk digali Dan dikenal Sama Sama masyarakat Gugu Pengiakan Nata menggala Jadi Tetesan Tetesan Wajar Ketugantai Konsep masalah Adat Tetesan Pengirahan Maupun Mewakili Yang lain Di Kombring ini Kita Berbicara Kombring Secara keseluruhan Karena Bicara Kombring secara keseluruhan Ini berbicara Diga kabupaten Oku Selatan Oku Timur Dan Oku Adalah Senyum Kita Senyum Sriwijaya Rasanya Kurang Afdol Kalau sudah Ada di Kota Negara Ini Tapi Ida Ngunjungin Rumah Mantan Wong Nomor Satu Di Sumsel Ini Yaitu Bapak Serial Usman Menjelang sore Pertemuan Kita lanjutkan Dengan bertemu Parah kalangan Akademisi Selanjutnya Tim bergerak Ke STKIP Nurhuda Bayang-bayang Bukanlah Secara faktur Belum pernah Terjadi Komplik yang Begitu Dikonggul Nah ini Yang kami Punya Kesadaran Ada nilai Yang lebih Baik dari Sisi Kompliknya Maupun dari Sisi Mungkin Mualitas Jawanya Pendatang Hari ketiga Penelitian kami Menuju Puncak Kabau Berdiskusi Dengan Toko-toko Ada di Puncak Kabau Dan juga Menelusuri Siso-siso Jejak sejarah Yang masih ada Di sini Senyum Senyum Sriwijaya Betua Bijakmu Makhlora Senyum Merimunan Indah Adalah Senyum Kita Ada Masih ada Dokumen 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 Ada itu Nah itu Lihat tulisan Yang dulu Yang sekarang Kan pakai Y Itu kan D, J Yang Bahasa Nah itu Tahu Benar Ini Dari Pihak Makhlaya Laki-laki Siapa Dari Perempuan Siapa Oh gitu Baca Iya Tidak sembarang Dia memberi Iya Dia tidak sembarang Memberi Kelar Makhlota Senyum Munan Indah Adalah Senyum Kita Senyum Sriwijaya Betua Bijakmu Makhlota Senyum Munan Indah Adalah Senyum Kita Adalah Senyum Kita Ini Rumah Pesirah Sayang Ini Tidak bisa Dimasukin Lagi Karena Kondisi Tanahnya Sudah Lapuk Terima 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 Lagi Terima Sudah Makhlota Terima Tidak Terima Terima Selesa Pajak-pajak kemarin ada juga dulu Sampai-sampai yang berapa? Bika sembilan itu loh Ini, ini, ini Ini, ini, ini Ini, ini, ini Nama-namanya ini Jangan di ini, jangan di apa? Berubah susunan Yang terlibat ini, maaf Terlibat di kami Gerakan Di desa Seri Dadi Ini, khusus di desa Seri Dadi Di Kui Matang Ini nama-namanya yang Seri Dadi Seri Dadi Ya, tidak, tidak, tidak Sudah, sudah Kami semua ini Sudah Sejak Banyak yang merangkau Untuk, 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 untuk Untuk, untuk, untuk Saya, untuk, untuk Bapak dulu tinggalkan diri Penggalian informasi Kawasan Muncak-Kabau ini Ida Abe Sampai di sini, Bae Kita lanjut ke Dosen Limau, Margo Jaya Pada tahun 1972-73 Suharto minta wilayah untuk Transmigrasi Tapi menurut saya Pemerintah dulu Tidak salah Yang salah Pelaksanaan di bawah Mengapa Di dalam 65 ribu hektare itu Di angka 1 Itu tertulis Apabila menemukan Hak rakyat Ikut di, kalau diikut Sertakan di dalam Pengelolaan Transmigrasi Tiba-tiba Semua hak rakyat itu Diambil Makanya Selesaiannya dari Dosen Limau, Margo Jaya Kami bergerak menuju Belitang Malam ini kami Menginap di sini Yang rencananya Di hari keempat Kami akan menelusuri Daerah Belitang Baca-baca hari ini Hari ketiga Makan dulu Baru kita kami di Gumawang Hari ketiga Sampai sini Ini sekitar jam Jam 9 Sejarah ini Baru sampai di Gumawang Nah Hari minggu Hari keempat Kami akan Coba putar-putar Di Belitang Oke Lanjut Hari keempat Kami menelusuri Belitang Penelusuran pertama Kita mulai Di keraton Marga Belitang Kemudian Jangan lupa Beli beras Senyum Munam Indah Adalah Senyum Kita Senyum Sriwijaya Petua bijakmu Maka Senyum Munam Indah Adalah Senyum Kita Adalah Senyum Kita Ada Ada Jembatannya Ini dulu sungai Karena Melalui Pemukiman warga Jadi di jaman Persirah Dijadikan sungai mati Ditutup Ini adalah Tekas Tol sidang Sedang Bisa Sisi bangun Sebagai Indikatifnya Di masa Persirah Blitang Jadi Disimpangkan Asli Asli Aslinya Kalau banjir Masih sampai ke jalan Ini Aslinya Ini Ini kan disimpangkan Kalau dulu kan kesana Itu buatan Ini buatan Untuk nembuskan Jangan sampai Numbur keraton ini Kalau begitu banjir Kalau dari sini Masih numbur ini Nah Dibelokkan Sampai Lurusan Dan Bulatan Gak semua Sampai disitu Aja Doser Untuk Bebaskan Untuk Bebaskan Sampai tanah Jangan tergerus Keraton ini Gitu Tapi Kalau sampai Gak dibuat Keraton Sampai sini Habis Tanahnya Sungai Belitang Sungai utamanya Ada Ini Sungai Belitang Terima kasih Nah Kan Atau Kesana Bikin Kesitu Nah Sampai rumah Itu Sudah Bahaya Jadi Dibuatlah Akhirnya Ini Jalur Baru Sungainya Tapi tahun Berapa Tidak Tau Dulu Pernah Banjir Sampai Tidak Makmur Sungainya Ini Yang Melalui Jalur Sungai Mungkin Panggilan Pembangunan 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 Terang 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 Kerangkalan Mas Tapi Bohongnya 1000% Bukan Ada Kepung Makanya Baru Dua Bulan Ini Memang Pengen Cepet Untuk Keraton Ini Lestarika Karena jadi ada urusan apa nanya dulu ada pos disini justru dulu tuh ruangan di bawah sini ada juru tulis marga juga jaman dulu jadi memang untuk depan itu sangat jarang masyarakat yang penting ada di belakang dan mungkin juga dengan aliran sungai ya kan langsung tahu di sini barang-barang dengan masyarakat berjual kan dengan pesirah apa barang-barang yang diinjukkan ke pesirahan ya Oh peti lah, petinya istilah jaman dulu tuh petinya memang disilahkan disini supaya mudah dianggupkan Indonesia pesona luhurmu penuh makna membawa kedamaian ke penjuru dunia Bicara Bang Dayat lagi ada di sentra beras belitang nah ini lagi ada yang lagi jemur Bang Dayat juga disini beli beras mobil menunggu selesai dari belitang kami melanjutkan perjalanan menuju Palembang sepanjang perjalanan kami singgah di beberapa rumah pesirah marga perjalanan ini bukanlah akhir dari kunjungan penelitian ini namun adalah data awal yang akan diteliti dengan menyelaskan sumber dari aksip nasional aksip dari leden dan juga dokumen sejarah lainnya artinya penelitian ini masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menghasilkan suatu kajian yang sempurna namun secara bertahap Mang Dayat akan mengulas sikok-sikok bagian secara terpisah dalam penelitian ini karena itu tunggu yo Mangce Bicek videonya demikianlah video Mang Dayat mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat tolong di like dan komen membangunnya share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya channel Mang Dayat sikok-sikoknya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh the beautiful world of indonesia pesona luhurmu perlu makna membawa kedamaian ke penjuru dunia